Masih bersama saya, Foyunika, dalam Kompas Kediri. Saudara, ratusan warga Kota Blitar rela antri berjam-jam demi bisa membeli beras murah. Meski Pemkot Blitar telah menyediakan 8 ton beras, namun sebagian warga yang telah ikut mengantri tidak kebagian. Antrian panjang ini terjadi di kegiatan operasi pasar yang digelar oleh pemerintah Kota Blitar. Ratusan warga rela antri berjam-jam demi bisa membeli beras murah yang dijual oleh Pemkot Blitar. Total ada 8 ton beras murah yang dijual kepada 800 warga. Meski jumlah stoknya cukup banyak, namun ada puluhan warga yang telah ikut mengantri tapi tidak kebagian beras. Bagi warga, beras murah ini cukup penting. Pasalnya, saat ini harga beras di pasaran telah melambung tinggi mencapai Rp75.000 per 5 kg. Kan lebih murah, harganya. Di sini berapa, Bu? Rp55.000. Di pasar? Di pasar Rp80.000. Mahal ya, Bu? Iya, mahal. Maha, lebih mahal. Kan selisih. Puluhan karena kehabisan ya, Bu? Iya. Sudah antri sudah berapa? Barisan datang. Harisan datang. Ya, ini sangat bagus sekali, Bu. Karena kehabisan ini berbanyak ya. Iya, harisan ini berbanyak. Jadi semua biar dapatkan. Oh, benar. Di operasi pasar ini, warga bisa membeli 10 kg beras SPHP. 5 kg beras SPHP dijual dengan harga Rp52.000 per 5 kg. Kita berharap dengan intervensi pemerintah ini, kebutuhan akan beras. Masyarakat bisa sedikit terbantu. Itu, yaitu 1 paket 5 kg itu dijual dengan harga Rp52.000. Masing-masing warga mendapatkan kesempatan membeli 2 paket. Jadi 10 kg. Jadi kita berharap intervensi di tingkat titik, ini masih-masing kecamatan ini, sehingga nanti harga-harga khususnya geras, ini bisa sedikit meringankan kepada warga masyarakat Blitar khususnya. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah kota Blitar akan kembali menggelar operasi pasar lanjutan di dua tempat berbeda. Diharapkan dengan kegiatan ini, kebutuhan pangan warga bisa terjamin di tengah mahalnya harga beras. Tim Liputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur